Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Om Hajir Hari ini kita akan memberikan tutorial cara mendownload rapor pendidikan Yang pertama, sebelum kita melakukan download rapor pendidikan Maka kita harus mengaktifkan akun belajar kita Khususnya kita masuk menggunakan akun belajar admin Nah disini sudah ada akun belajar admin Tinggal kita klik Kemudian kita ketik di pencarian rapor pendidikan Atau rapor pendidikan Ya setelah kita ketik Kemudian kita enter Ya disini sudah ada muncul rapor pendidikan Tinggal kita klik Ya kemudian setelah itu Disini ada tanda biru Masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan Kita klik Ya kemudian kita masuk dengan akun admin Akun admin belajar ID ya Ya kita sudah berhasil masuk Kemudian kita tinggal klik Unduh Ya ini kita sudah mengisi kemarin Survei lingkungan belajar Nah untuk kita melihat hasilnya Kita klik unduh Ya disini ada keterangan tahun 2022 Karena ini baru pertama kali Ya maka semester ini maka kita unduh Ya sedang proses Alhamdulillah data sudah berhasil diunduh Sudah berhasil di download Tinggal Kita buka Dan kita berikan ke kepala sekolah Sebagai laporan Karena biasanya kepala sekolah Pasti akan meminta rapor pendidikan ini Ya ini sudah dibuka Tinggal kita lihat Hasilnya ya Ya tentu hasilnya ini Masing-masing sekolah berbeda ya Tergantung dari guru yang mengisinya Karena survei belajar untuk pertama kali adalah Guru yang mengisi dan kepala sekolah Ya ini hasil Rapor pendidikan sekolah kami Ya kami tidak tampilkan semua Kami tutupin Ya karena itu adalah rahasia Silahkan teman-teman Jika mau masuk Ya untuk mendownloadnya Maka harus menggunakan Akun belajar ID Ya Akun belajar ID yang bisa adalah Akun belajar ID Admin Yaitu kepala sekolah dan tata usaha Ya kami sendiri bisa masuk Ya walaupun memang bukan admin Ya cuma operator biasa Tapi karena punya akses maka bisa masuk Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih